Oke guys, ketemu lagi dengan Pak Eci. Kita akan bahas tentang kompleks cash flow. Kalau kompleks cash flow, disini kalau kita menggabungkan, menggabungkan disini yang present value dulu. Jadi kita akan menggabungkan present value single sum yang ini, menggabungkan dengan present value dari annuity. Seperti itu. Gimana caranya Pak? Nah, annuity itu syaratnya adalah jumlah pembayarannya harus tetap. Kayak 500, 500 semua. Nah, kalau kayak gini 500, di tengah-tengah ada 200, ada minus 400. Nah, gimana nih maksudnya? Maka tidak bisa dengan menggunakan rumus annuitas. Kembali lagi, konsep annuitas sebetulnya adalah kalau present value, maka dia present value satu per satu. Setiap periode dia present value-kan. Itu kan konsep annuitas. Hanya saja digabungkan dalam satu rumus, rumus annuitas. Seperti itu. Kalau kayak gini juga sama, berarti kita kembali ke konsep awal. Kalau ternyata ada di periode kedua dan ketiga, ini tidak sama jumlahnya. Harusnya kan kalau annuitas itu 500, periode dua juga 500, periode tiga juga 500. Tapi ini ternyata nyempil nih, 200. Malah yang periode tiga cash outflow ya. Outflow-nya berapa? Minus 400. Bagaimana nih ceritanya? Bagaimana kita mem-present value-kan ini semua? Caranya adalah kita harus satu per satu. Berapa present value di tahun ke-0? Apabila kita mendapatkan skema cash outflow dan inflow seperti ini. Sama 10 periode. Caranya adalah gampang. Ini sangat mudah sekali. Tiga ini di-present value-kan ke tahun ke-0. Dengan rumus apa? Present value sama dengan? Oke, kita coba masukkan rumusnya ya. Biar cepat ya. Rumus present value itu kan seperti ini ya. Rumus present value yang seperti ini. Nah, ini dia. Present value. Oke, kita kopikan. Kontrol V. Nah, ini adalah rumus present value ya. Oke, nah. Sama satu lagi. Present value single sum yang tadi ya. Kalau ini present value dari anuitas ya. Ya, untuk mengerjakan soal yang sebelahnya. Nah, ini present value dari anuitas ya. Oke, nah. Kita akan menggunakan dua ini ya. Yang satu adalah yang ini ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah dengan menggunakan anuitas. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, nah. Dari sini kita akan mendapatkan yang 500 ini kita cari dengan present value ya. Future value-nya 500. Nah, N-nya berapa? I-nya kan tetap 6%. N-nya berapa? N-nya adalah 1. Yang ini ya. Kemudian yang 200 N-nya adalah 2. Yang minus 400 N-nya adalah 3. Yaudah, satu persatu. Jadi, satu persatu kita present value-kan. Nah, seperti ini ya. N-nya 1. Kemudian N-nya 2. Kemudian N-nya 3. Seperti itu. Nah, sehingga. Nah, sekarang yang selanjutnya. Yang 500 ini di periode keempat sampai ke-10 nilainya sama 500. Kita akan present value-kan. Kemana, Pak? Ke tahun ketiga. Empat ini kan, ingat, karena dia ordinari. Maka, cara membacanya adalah 500 akan diterima di tahun akhir tahun ke-4. Pakai akhir, bukan awal ya. Di akhir tahun ke-4. Nah, begitu cara membacanya ya. Sehingga gimana? 500 ini akan diperoleh di akhir tahun ke-4. Awal tahun ke-4 berapa? Awal tahun ke-4 adalah akhir tahun ke-3. Gitu ya. Sehingga gimana? Ini menjadi periode 0. Ini menjadi periode 1. Ini 2, ini 3, ini 4, dan seterusnya. 5, 6, 7. Gitu ya. 5, 6, dan 7. Yaudah, tinggal satu persatu. Kalau karena dia jumlahnya sama, maka kita bisa menggunakan rumus anuitas. Seperti itu. Nah, berapa? Tinggal. Nah, ini dia ya. Nah, 7. Tuh kan, 7 periode. Dengan menggunakan rumus anuitas via Excel. Present value of anuity. Udah deh, gampang ya. Hasilnya gimana? Kalau kita masukkan ke present value anuity, ya rate-nya adalah 6%. Kemudian, ampernya adalah 7. 7. 10 dikurang 3. 10 dikurang 3. Kemudian, PMT-nya berapa? PMT-nya adalah minus 500. Nah, ini ya. Future value-nya 0, tipenya adalah 0. Karena ordinary, maka end of the period atau tipenya 0. Tinggal enter. Sekian ya. Nah, ini letak di akhir tahun ketiga, 2791. Atau awal tahun keempat, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di tahun ke-0 berapa? Kita present value single sum. Ini di-present value-kan dengan menggunakan rumus yang ini. N-nya adalah 3. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah tuh. Tinggal, N-nya adalah 3. Hasilnya adalah 2, 3, 4, 3. Nah, sekarang berapa total semua skema investasi ini pada titik ke-0 atau pada hari ini? Ya, tinggal dijumlahkan. Tinggal di-sum saja. Tinggal di-sum. Ya, seperti ini. Ya, sum sama dengan yang ini. Nah, 2, 6, 5, 7. Seperti itu. Nah, untuk yang case berikutnya juga sama. Case berikutnya juga sama. Case berikutnya ini bisa menggunakan yang ini. Yang ini bisa menggunakan mulai periode 1 sampai ke 5. Karena jumlahnya sama, kita bisa menggunakan rumus dari anuitas. Rumus dari anuitas. Nah, ini ya. Kita bisa menggunakan rumus dari anuitas. Yang ini ya. Nah, sampai tahun ke 5. Kemudian yang di tahun ke 6, sekali doang nih. Kemangkai rumus present value biasa. Kemangkai rumus yang ini. Rumus present value biasa. Oke. Nah, ini kita kecilin. Nilainya apa? Ini juga kita kecilin. Sehingga dapatlah hasilnya sekian ya. Yang ke 6 ini. Nah, kemudian dari mulai 7 sampai 8, kita menggunakan rumus ya anuitas lagi ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi pada dasarnya kita seperti ini. Jadi, untuk yang 1 sampai 5 dengan rukunan anuitas di periode ke 0. Yang ke 6 langsung sekali aja, satu kali loncat. Nah, yang 7, 8, 9 kita present value-kan ke periode ke 6. Ya. Present value of anuity. Nanti dari periode ke 6 sekali aja dipresen value-kan ke periode ke 0. Nanti tinggal dijumlahkan berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita mau milah-milah aja sebetulnya ya. Apabila terdapat situasi, apa namanya, pembayarannya atau return-nya atau pembayaran PMT-nya, ini berbeda-beda ya. Ada yang case yang pertama kayak gini, ada yang case kedua. Di tengah jalan beda gitu. Nah, maka kita harus satu persatu cara mencari. Nah, demikian kompleks cash flow. Semoga bisa dipahami. Dan habis ini kita akan mengerjakan latihan soalnya ya. Terima kasih.